Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayuhat talamid Asafu salis Kaifah khalukum jami'an InsyaAllah khair Fi hadal yaum nahnuna ta'alam Tarabiha al-Islamiyah Zikru wa du'a Ba'da sholah Tayyib Isma'u jami'an Baik, kalian simak Dan perhatikan Penjelasan berikut dari Mister Sebagai hamba yang beriman Kita menunaikan atau menjalankan sholat Baik fardu atau sunnah Teman-teman semuanya Mister mau tanya Setelah kalian sholat Kalian langsung bubar atau zikir Dan doa Ayo ngaku Jangan-jangan setelah sholat Langsung pulang atau setelah sholat Langsung bubar Jawabannya adalah Zikir dan doa Jadi setelah sholat Jangan langsung bubar ya Kita zikir dulu Setelah zikir Lalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zikir adalah Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam keadaan susah Ataupun dalam keadaan senang Contoh Bila kita kena musibah Kita harus berzikir Bila kita mendapat rejeki Kita juga harus berzikir Kenapa? Karena dengan zikir itu Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan Terus kita dilapangkan dadanya Kalau kita mendapatkan musibah Terus juga akan diluaskan rejeki kita Kalau kita selalu berzikir kepada Allah Nah setelah kita banyak-banyak mengingat Allah Lalu kita angkat tangan Angkat tangan kita Seraya berdoa kepada Allah Memohon yang baik-baik Dari yang buruk-buruk kita dapatkan Mudah-mudahan Dari yang buruk itu diganti menjadi Yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu jangan sia-siakan Setelah sholat itu Kita zikir Dan Kita berdoa Berdoa Jangan sampai kita Selesai sholat Tidak berzikir Ataupun tidak berdoa Nanti kita juga Ruh Rugi Karena setelah sholat itu Allah akan selalu mengabulkan Permintaan hamba-hambanya Yang beriman kepadanya Mengerti? Mister Bacaan zikir setelah sholat itu Bagaimana sih? Tolong dong Kasih tahu kita Biar kita juga tahu Berzikir setelah sholat Zikir setelah sholat Diawali dengan istighfar Sebanyak tiga kali Astaghfirullahaladzim 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 Dilanjut Allahumma inni ala zikrika Wasyukrika Wahusni ibadatik Ilahi ya Rabbi Anta maulana Subhanallah 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 33 kali Setelah itu Dilanjut Alhamdulillah 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 33 kali juga Dilanjut lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 33 kali juga Setelah bacaan zikir selesai Kita lanjutkan dengan bacaan Allahu Akbar Alhamdulillah 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 Subhanallah Bukrataw Asila La ilaha Illa Allah Wahdahu La sharika Lahul mulk Walahul hamdu Yuhyi Wayumitu Wahwa Ala Kulli Shay' Qadir Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Sahbihi Was Sallam Allahumma Inna Nas'aluka Salamatan Fiddin Wa Afiyatan Fil Jasadi Waziadatan Fil Ilmi Wabarakatan Fil Rizki Wata Obatan Qabla Al-Maut Wa Rahmatan Inna Al-Maut Wama Ghoferatan Ba'd Al-Maut Allahumma Hawin Alayna Fih Shakarat Al-Maut Wanda Jata Min Al-Nar Wala Afwa Inna Al-Hisab Rabbana Aatina Fid Dunya Hesana Wafi Al-Akhirat Hesana Wakina Azab Al-Nar Rabb Ghoferli Wali 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 Wala Huma Kama Rab Yani Sogira Walhamdulillahi Rabbil Alamin Itulah tadi zikir setelah sholat Jadi inti pelajaran kita kali ini adalah Yang pertama Jika kita mendapat kesenangan dan kesusahan Kita tetap berzikir Yang kedua Jangan lupa berdoa Baik susah ataupun senang Terus yang ketiga Yakinlah doamu akan terkabul Yang keempat Jangan bosan-bosan berdoa Dengan doa yang paling terbaik kepada Allah Terus yang kelima Jangan pernah tinggalkan sholat Fahim Tung Itu saja dari Mister Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!